Hai nah disini tidak menyala ya Oke kita iklim nah nyala ya Oke ketemu lagi di channel setiawan adi nubroho dan pada video kali ini saya akan membahas ya tentang lampu indikator jauhnya itu tidak menyala ya di sini kita lihat kita hai bin nah disini tidak menyala ya ini kita Nyalakan lampu biasa apakah indikatornya menyala untuk hai binnya nah disini tidak menyala permasalahannya dimana saya membaca atau melihat artikel untuk nyala hai bin di indikator itu mati karena beban dari lampu yang ini dan ini yang sudah saya ganti dengan mini projector H4 milik finish ini kemarin dayanya kurang ya jadi indikator pada dashboard yang jarak jauhnya itu tidak membaca Oke tentunya masalah ini atau Hek Bim indikator itu tidak menyala itu tidak dialami oleh seluruh mobil ya hanya sebagian mobil kita buktikan ya ini kita nanti copot kita akan pasang lampu halogen bawaan oke disini sudah saya bawakan halogen H4 bawaannya ya ini nanti akan saya pasang pada socket H4 yang kemarin sudah saya pasang mini projector H4 ini kita coba lepas dulu dan ini adalah socket H4 bawaan dari mini projector H4 milik finish V9 kemarin ya dan ini socket H4 nya sudah saya tancapkan ke lampu halogen apakah indikator Hek Bimnya nyala kita coba lihat dulu di dashboard nah ini ini adalah nyala untuk lampu senja ini sudah saya pasangkan tadi disana halogen bawaannya satu dan yang kiri masih tetap mini projector H4 milik finish kita langsung coba Nyalakan Hek Bim atau lampu utama dulu kita nyalakan terlihat yang kiri adalah mini projector H4 dan yang kanan kita sudah pasang halogen bawaannya sehingga tidak saya tancapkan ke reflektor ya karena hanya kita mencoba untuk lihat apakah nyala atau atau tidak Oke kita Hek Bim nah nyala ya tuh Hek Bim dan ini nyala otomatis indikator ini membaca bahwa tegangan Watt yang sebelumnya dua buah ini projector led itu kurang ya tetapi setelah kita pasang halogennya itu Hek Bimnya nyala nah disini saya sudah membeli suatu barang nah barangnya seperti ini ya nah ini Ken Bus Pro solution atau kita bisa cari di marketplace atau online shop ini namanya replacement H4 led atau anti-flicker ya harganya Rp60.000an ya tapi minusnya ini barangnya dari luar negeri karena kalau kita beli di Indonesia atau yang penjualnya dari Indonesia itu harganya sangat mahal ya bisa sampai Rp200.000an tapi kalau kita beli kita beli dari luar negeri Rp60.000an ya kalau nggak salah tapi yaitu minusnya agak lama pengirimannya jadi disini saya membeli barang ini pengirimannya sekitaran seminggu lebih kalau nggak salah nah seperti ini ini Ken Bus Pro solution H4 Halo HID kemudian voltase inputnya ini dari 9 volt sampai 16 volt eh langsung saja kita coba pasangkan pada soket H4 di mobil nah ini adalah halogen yang tadi kita coba pasangkan pada soket H4 kita lepas terlebih dahulu dan kemudian kita pasangkan ini ya Ken Bus anti-flicker untuk nyalakan indikator H5 pada mobil ya tertentu ya tidak semua mobil kita colokkan ini ke output H4 dari mobil nah seperti ini kita nyala kita colokkan ke output H4 milik mobil kemudian yang ini kita colokkan ke soket H4 milik mini projector LED H4 yang sudah saya pasang kemarin ya ini kita coba masukkan sini oke kurang lebih seperti ini ya pemasangannya ini output dari mobil kemudian kita lewatkan ke Ken Bus anti-flicker lalu kita output dari Ken Bus anti-flicker ini kita colokkan ke mini projector H4 langsung saja kita coba pada dashboard apakah nyala atau tidak oke langsung saja kita menyalakan untuk lampu senjanya dan kita nyalakan untuk lampu utama seperti itu lampu utamanya sudah menyala dan coba kita lampu jauh atau nah disini hidup nah disini hidup tetapi redup ya tidak seperti bawahnya minimal disini sudah hidup untuk lampu jauhnya karena kita sering rupa ya kalau kita itu menghidupkan lampu jauh atau tidak karena agar tidak menyalakan pengendara yang ada di depan kita atau yang berlawanan arah dengan kita ternyata dengan kita membeli Ken Bus anti-flicker ini dapat menghidupkan indikator ya tanpa memutus atau menambah kabel dari kap mesin menuju ke indikator melainkan hanya menggunakan Ken Bus anti-flicker yang sudah terpasang kemudian kita rapikan dan simpan pada tempat yang aman ya agar tidak terkena goncangan oke demikian video yang saya buat tentang mengatasi indikator pada mobil tertentu tidak menyala ketika iklim dan sekarang sudah menyala pada iklim meskipun agak redup dan demikian video yang saya buat jangan lupa like share dan apabila ada pertanyaan mohon tulis di kolom komentar dan terima kasih sampai jumpa